5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 6, Menuju Masyarakat Sejahtera Subtema 1, Masyarakat Peduli Lingkungan Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo kita cari tahu lebih lanjut melalui gambar poster yang ada dalam pembelajaran ini Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan Nah, apakah yang dimaksud dengan poster? Perhatikan nih gambar poster berikut ini Di sini ada poster yang berjudul Tip sukses untuk pubertas Nah, adik-adik kalian masih ingat ya Setiap manusia pasti mengalami pubertas Seperti anak laki-laki dan anak perempuan Nah, anak laki-laki dan anak perempuan itu pubertasnya pasti berbeda-beda Nah, hari ini kita belajar Tip sukses mengatasi pubertas nih adik-adik Yang pertama di sini adalah selalu mendekatkan diri kepada sang pencipta Ya, kepada Tuhan yang Maha Esa Lalu mencari informasi dan bertanya Boleh berdiskusi tentang pubertas Dan pendidikan seks kepada orang yang lebih mengerti Atau kepada orang dewasa adik-adik Yang ketiga, selalu berpikir positif Dan melakukan perbuatan yang positif juga Yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan Yang kelima, pilihlah teman atau pergaulan yang baik Dan yang keenam, kembangkan hobi dan bakatmu Nah, ini tadi poster berisi tip sukses pubertas Pernahkah adik-adik melihat gambar yang serupa dengan gambar tersebut? Pasti yang pernah ya adik-adik ya Dimanakah kalian melihat gambar tersebut Atau bermacam-macam poster? Ya, di sekitar kita itu banyak sekali poster-poster Seperti di terminal, di pinggir jalan Itu biasanya banyak sekali dipasang poster Nah, gambar ini disebut dengan poster Poster adalah pelakat yang dipasang di tempat-tempat umum Nah, di sini Kak Citra punya beberapa contoh poster Ada poster germas, gerakan masyarakat hidup sehat Dalam menjaga diri dan keluarga dari virus corona Lalu, bagaimana cara memilah sampah Dan di sini ada poster ikan bergisi tinggi, sehat dan enak Nah, poster ini umumnya itu berisi gambar, pesan, atau informasi Tentang suatu topik bagi para pembacanya adik-adik Kalau misalnya poster pertama ini ya Bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita dari virus corona Lalu, yang poster kedua ini tentang memilah sampah Nah, di sini ini tentang makan ikan adik-adik Yang poster tadi itu tentang pubertas Itu biasanya ada informasi tentang suatu topik Apabila informasi atau gambar pada poster ini mudah dipahami oleh pembaca Maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif Ya, karena mudah dipahami informasinya Poster itu banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis Contohnya di rumah sakit, di pukes mas, di sekolah, di kantor, atau di pusat-pusat perbelanjaan Nah, adik-adik Poster pada gambar ini memberikan informasi kepada kita tentang pubertas pada anak laki-laki Selain itu, poster tersebut juga memberikan informasi tentang cara menyikapi pubertas Pubertas itu terjadi pada anak laki-laki dan perempuan Untuk membuat poster, terdapat berbagai unsurnya adik-adik yang harus diperhatikan Berikut unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam membuat poster Nah, pertama yang harus kalian perhatikan untuk membuat poster adalah judul Buat dulu judulnya adik-adik sebelum kalian membuat poster Nah, judul poster itu harus singkat, padat, dan jelas Judul poster itu juga harus mencakup keseluruhan dari isi poster Jadi disini judulnya adalah tips, sukses, pubertas Ini judulnya singkat, padat, dan jelas Nah, judul ini mencakup keseluruhan dari isi posternya Selain itu, perhatikan juga ukuran huruf yang digunakan dalam membuat poster Judul poster ini adik-adik sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 2 meter Jadi, judul poster ini adik-adik harus lebih besar Karena apa? Dari jarak 2 meter itu sudah terbaca harusnya Contoh, judul poster yang dibuat adalah cara menyikapi ciri-ciri pubertas Atau disini juga bisa, tips sukses pubertas Itu pertama ya, unsur pertama dalam pembuatan poster Unsur kedua nih adik-adik adalah informasi atau isinya Nah, isi poster itu berisi penjelasan tentang judul poster Isi poster itu sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin Sehingga akan lebih efektif dan efisien Seperti ini dibuat poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Nah, ukuran huruf yang digunakan dalam isi poster Juga harus diperhatikan adik-adik Isi poster itu sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 1 meter Jadi, kalau judulnya itu bisa dilihat dari jarak 2 meter Ya, paling tidak 2 meter Tapi isinya itu paling tidak bisa dibaca dari jarak 1 meter Contoh isi poster yang dapat dibuat berdasarkan judul di atas ini Atau judul poster di samping ini Yaitu tentang pengertian pubertas Ciri kelamin sekunder pada pubertas Dan cara menyikapi ciri-ciri pubertas Unsur yang ketiga dalam poster adalah gambar adik-adik Di sini ada gambar ya Nah, gambar itu membuat poster menjadi lebih menarik Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster Jadi, kalau kalian membuat poster Gambarnya itu juga harus sesuai loh adik-adik dengan isi poster Carilah atau buatlah gambar yang sesuai dengan judul posternya Hal tersebut bertujuan agar gambar poster itu Sesuai dan dapat memperjelas isi poster Itu unsur yang ketiga Unsur yang berikutnya adalah sumber atau daftar pustaka Nah, informasi dan gambar yang digunakan dalam pebuatan poster Itu dapat berasal dari berbagai sumber Nah, sumber-sumber itu bisa diambil dari buku, dari internet Pada bagian sumber daftar pustaka ini Cantumkanlah sumber-sumber pustaka dari isi dan gambar yang digunakan dalam poster Nah, contoh penulisan daftar pustaka dari buku dengan satu orang penulis sebagai berikut Nama penulis, tahun, nama buku, kota penerbit, titik 2, nama penerbitnya Nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu Lalu diikuti tanda koma dan nama depan penulis Nah, judul buku ditulis miring atau itali Jika kamu telah memasuki masa bubertas Isilah masa-masa itu dengan kegiatan yang positif adik-adik Ada kegiatan positif yang kalian harus lakukan nih adik-adik ya Bisa mengembangkan hobi dan bakat kalian ya Nah, adik-adik Kamu bisa melakukan kegiatan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan Kamu bisa melakukan kegiatan membaca buku untuk menambah pengetahuan Dan masih banyak lagi kegiatan lainnya Mengembangkan hobimu, mengembangkan bakatmu adik-adik Itu hal-hal yang positif Jangan gunakan masa-masa pubertas kalian dengan hal-hal yang negatif Pada masa pubertas, hendaknya juga isi hari-harimu dengan sikap-sikap yang positif Sebagai contoh adalah peduli lingkungan Nah, peduli lingkungan itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua saja Tetapi kita semua perlu menjaga lingkungan Peduli lingkungan bisa dan harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat Nah, adik-adik disini ada bacaan Tentang jadi aktivis peduli lingkungan Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas Bagaimana ya kisahnya anak ini ya Bocah ini ya Kok bisa mengumpulkan koran bekas sebanyak itu adik-adik Nah, peduli dengan lingkungan bisa dilakukan siapa saja Tidak terkecuali oleh anak-anak Seperti yang dilakukan oleh Plavian A.B. Sam Bocah 11 tahun di Abu Dhabi yang telah mengumpulkan lebih dari 650 kg koran bekas Dan 60 telepon genggam tak terpakai untuk didaur ulang Kita semua harus melakukan apa yang kita bisa untuk menjaga lingkungan Sebuah perbuatan kecil bisa berdampak besar Ujar bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar ini adik-adik Luar biasa ya Selanjutnya adik-adik kita baca ya kisahnya Apa yang dilakukan Sam ini sebagai bagian dari gerakan daur ulang Yang diprakarsai oleh kelompok lingkungan emirat atau EEG Dalam kampanye recycle, reforest, repeat Nah, Sam yang tercatat sebagai siswa di sekolah dasar Al-Watbadi Abu Dhabi Memulai keikut sertaannya dalam gerakan itu dengan menyumbang 450 kg koran bekas Kemudian kembali lagi dengan 200 kg koran bekas lainnya Berarti totalnya ada 650 kg adik-adik Sam dikutip dari Goof News Mulai tertarik pada gerakan lingkungan di usia 6 tahun saat dirinya mengikuti kegiatan serupa di sekolah Setelahnya Sam mulai mengikuti kampanye lingkungan seperti mengumpulkan kertas dan kaleng bekas Serta penghijauan Nah, Sam bahkan mendatangi sejumlah toko elektronik untuk mengumpulkan telepon genggam yang tidak terpakai adik-adik Aku pernah membaca tentang telepon genggam bekas yang harus dibuang secara khusus karena mengandung racun Ujarnya Ini diambil dari sumbernya international.onpass.com Wah, luar biasa ya adik-adik ya Walaupun dia masih muda, disitu dia peduli terhadap lingkungan Apa judul bacaan di atas? Nah, judul bacaan di atas adalah jadi aktivis peduli lingkungan Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas Apa ya kata kunci pada judul bacaan di atas? Sebutkan dua kata kunci pada judul bacaan di atas Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya dalam judulnya itu adalah aktivis peduli lingkungan dan kumpulkan koran bekas Apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kuncinya? Nah, informasi dalam bacaannya itu terdapat aktivis yang peduli dengan lingkungan dengan cara mengumpulkan koran Itu informasi yang kita dapat dari kata kuncinya adik-adik Apakah isi bacaan dalam teks itu sama dengan isi informasi sesuai dengan kata kunci yang kita sebutkan tadi? Ternyata sesuai ya adik-adik ya Terdapat aktivis yang peduli dengan lingkungan dengan cara mengumpulkan koran bekas Nah, itu tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 1 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik Isilah masa-masa pubertas ini dengan kegiatan yang positif ya Pesan Kak Citra bergaulah dengan pergaulan yang baik Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan kita yang baik juga adik-adik Jaga diri kalian dan jaga kesehatan kalian Kalian juga harus peduli terhadap lingkungan Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.